Orang-orang itu benar, aku tahu kabar yang tersebar, tapi Omasu selalu terlihat tidak tersentuh. Ya, sampai saat ini. Sekarang tidak ada lagi kota dari kerajaan bumi yang paling kuat. Ini mengerikan. Kita harus teruskan perjalanan. Tidak. Kita ke sana. Eng, berhenti. Kita tidak tahu apa di sana masih... Apa? Masih apa? Ada... Aku tahu kau dekat dengan bumi, tapi masih ada orang lain yang bisa mengajarimu pengendalian bumi. Ini bukan tentang mencari guru, tapi ini tentang mencari temanku. Jalan rahasia, kenapa kita tidak menggunakannya saat itu? Apa itu menjawab pertanyaanmu? Tidak seburuk yang aku kira. Mereka tidak mau lepas. Berhentilah membuat keributan. Itu kan cuma Pensipus. Apa yang kalian lakukan malam-malam begini? Maaf. Kami baru saja mau pulang. Tunggu dulu. Apa yang terjadi dengannya? Dia sedang sakit parah. Jangan. Ini sangat menular. Aduh, aku merasa buruk sekali. Juga mematikan. Tunggu dulu. Aku pernah mendengar cacar air. Apakah ini penyakit seperti itu? Sebaiknya kita pergi. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih, teman kecil. Kalau ingin melacak kakak dan pamanmu, sebaiknya bekerja samalah dengan pejabat setempat. Itu adalah pilihan yang baik, jika kau ingin mengalahkan sebuah kebanggaan. Ya, kau benar. Keinginan menguasai dunia dapat menunggu. Jika aku dapat menangkap maksaku, aku harus bertindak langsung dan cepat. Aku butuh sesuatu yang kecil. Teman lama kecil yang telah dikalahkan. Temukan bumi dan kita keluar dari sini. Di mana mereka menahannya? Di tempat dia tidak bisa mengendalikan bumi. Di tempat yang terbuat dari besi. Maaf, Bu. Tidak ada yang bisa melebihi kebencianku pada tempat ini. Mei, ayahmu gubernur di sini. Kita adalah bangsawan di kota ini. Nikmatilah dan berbahagialah. Sasaran sudah menekat. Kita siap-siap. Kukira hidupku sudah membosankan saat di negara api. Tapi tempat ini ternyata lebih menyebalkan lagi. Tidak ada yang menarik. Itu pemberontak! Tidak ada yang menyebabkan. Sampai jumpa.